Coba ya gini Pak, sama-sama Pak. Hermansyah dan Jumani, dua warga Lampung ini tertangkap polisi dari Direkturat Reserse Narkoba Poldo Sumsel di Raja Basa Lampung. Keduanya sempat membuang sabu-sabu di jalan saat menuju Lampung sebelum akhirnya ditangkap polisi yang mengejar tersangka, sekaligus menyita 201,88 gram sabu. Setelah melakukan pengembangan, walisi menangkap tersangka lain Indra di sila beranti Palembang dengan barang bukti 6.853 butir pil Yaba yang merupakan narkoba jenis baru. Ketiga tersangka ditengarai pengendara narkoba lintas provinsi. Walisi mengatakan pengungkapan kasus narkoba jenis Yaba kali pertama di Sumsel yang sebelumnya diungkap Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara. Ya jadi untuk temuan baru narkoba jenis Yaba, ya ada tiga tersangka. Untuk ada di beberapa TKP, ini hasil pengembangan yang ada temuan pertama yaitu sabu. Ya untuk sabu kami kembangkan, kami mendapat tersangka di Lampung ya setelah melakukan pengejaran. Kalau untuk sabu sudah beberapa kali, tapi untuk Yaba ini baru sekali. Sudah sempat diedarkan Pak Diat Yaba ini? Untuk Yaba baru rencana mau diedarkan, tapi belum sempat. Ya Alhamdulillah kita langsung ambil. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan dan ditahan di tahanan Polda Sumsel, serta terancang hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.